Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini Bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk anda Berikut selengkapnya Dua warga tanah datar tewas di dalam sumur Bulog Sumatera Barat gelar operasi pasar Sejumlah barang kebutuhan sehari-hari Dengan harga yang disubsidi Ratusan orang berziarah ke pemakaman umum Tunggul Hitam Padang Menjelang masuknya bulan suci Ramadan Senin pagi warga Joronggurun Kecamatan Sungai Tarap Sekitar 10 km dari Batu Sangkar Bergotong-Royong Menimbun sebuah sumur Yang terletak di belakang rumah warga Sumur sedalam 18 meter itu Sengaja ditimbun Agar tak lagi menimbulkan korban Sabtu pekan lalu Dua warga setempat berinisiatif Membersihkan sumur itu Dengan cara menguras airnya Serta membuang endapan lumpur Yang ada di dalam sumur Harapannya Air sumur kembali jernih Dan bisa digunakan Maklum Saat Ramadan nanti Warga sekitar sangat membutuhkan air Untuk ibadah Dan untuk keperluan memasak Saat sahur Untuk tujuan mulia itu Seorang warga Masuk ke sumur Sedalam 18 meter itu Menggunakan tali Tak lama kemudian Yang bersangkutan Tak lagi menyahut Saat dipanggil Rekan lainnya Yang berada di bibir sumur Langsung turun ke bawah Dengan cara yang sama Menolong Saiful Tapi Rizal Kerabat korban yang membantu Bernasib sama Hanya menyahut sekali saja Saat dipanggil warga lain Yang berada di bibir sumur Panggilan kedua Rizal tak lagi menyahut Tapi warga mendengar Rizal Seperti sedang sesak nafas Melihat kondisi tersebut Warga lainnya tak berani Masuk ke sumur Untuk menolong Tapi melaporkan Ke BPBD Tanah Datar Tim SAR Yang datang ke lokasi Butuh waktu yang lama Untuk mengevakuasi korban Karena harus menggunakan Peralatan panjat tebing Seperti tali Cincin kait Harness Dan katrol khusus Usai dievakuasi Dinyatakan meninggal dunia Sedangkan korban lainnya Dibawa ke RSUD Hanafiyah Di Batu Sangkar Namun jiwanya tak tertolong Dokter jaga di rumah sakit tersebut Menyatakan jika korban Telah meninggal dunia Sebelum tiba di rumah sakit Namun Yang turun pertama Adalah Korban bersama Almarhum Saipul Setelah Sampai di dasar Dipanggil oleh Keluarga yang lain Menyahut Namun setelah dipanggil Kedua kali Tidak menyahut lagi Barulah Korban kedua Atas nama Muhammad Rizal Turun ke dalam sumur Untuk mengecek Kedua korban ini Dari pihak keluarga Menyatakan bahwa Tidak Ada unsur tindak Dinana Dan ingin Proses penyelidikannya Oleh kepolisian Dan otopsi Tidak dilanjutkan Polisi tak bisa memastikan Penyebab kematian korban Apakah karena keracunan CO2 Atau justru Kekurangan oksigen Karena pihak keluarga Tak berkenan Dilakukannya otopsi Pada kedua jenazah itu Meski berada di kaki Gunung Marapi Namun warga daerah Gurun tak bisa Menikmati air bersih Secara leluasa Warga harus ke sungai Atau ke kolam air Untuk MCK Beberapa warga Justru membuat sumur Di belakang rumahnya Namun sumur Baru bisa mengeluarkan air Jika dalamnya Lebih dari 15 meter Sedangkan jaringan Pipa PDAM Di Batu Sangkar Belum mencapai daerah tersebut Sri Lewis melaporkan Dari Tanah Datar Seorang pria lanjut usia Bernama Suwarno Daholo Dan berusia 70 tahun Terjepit Saat menebang pohon besar Di daerah Kota Kaciak Di selatan Kota Padang Pada Minggu Malam Korban awalnya Menebang pohon beringin Yang mempunyai Ketinggian hingga 10 meter Pada bagian atas Saat memotong itulah Diduga ada dahan Yang jatuh Dan menimpa korban Hingga terjepit Korban diduga Kehabisan nafas Hingga akhirnya Meninggal dunia Petugas pemadam kebakaran Yang mendapatkan laporan Langsung ke lokasi Dan berupaya Untuk mengevakuasi korban Namun proses evakuasi Tak berjalan mulus Karena kayu yang ditebang korban Berada di Bukit Gado-gado Tak hanya itu Di sekitar lokasi Tak ada penerangan yang cukup Sehingga menyulitkan petugas Untuk beraktifitas Setelah berjibaku Lebih dari 2 jam Casat korban berhasil Dievakuasi petugas Dan dibawa ke rumah sakit Bayang Karapoda Sumbar Untuk diotopsi Semoga dengan itu Warga melakukan ke Damkar Dan kami langsung menunjukkan 15 personil Untuk melakukan evakuasi Proses evakuasi berjalan Lebih kurang 2 jam Tadi Dan bila semuanya berjalan lancar Dan korban Berhasil di evakuasi Kebawa Selanjutnya dibawa ke rumah sakit Anak korban sempat histeris Saat mengetahui ayahnya Telah meninggal dunia Saat dibawa petugas Alfie melaporkan Dari Padang Lebih satu bulan Warga jorong timbo abu Pasaman Barat Tinggal di tenda pengungsian Kini Mereka mulai merasakan gelisah Bukan hanya karena Tidur beratap terpal Dan berlantai kasur tipis Di atas tanah Namun yang lebih mencemaskan Adalah anak-anak mereka Mulai diserang penyakit Anak-anak mulai diserang flu Demam dan batuk Hal itu disebabkan oleh Kondisi lingkungan yang tidak sehat Karena mereka tinggal di tenda Dengan sirkulasi udara yang buruk Mereka sudah berobat Kepada tenaga medis Yang sesekali datang Ke lokasi pengungsian Namun karena kondisi lingkungan Tidak mendukung Akibatnya proses Kesembuhan anak-anak mereka pun Menjadi terlambat Mungkin karena cuaca disini Panas Semuanya anak-anak disini Misalnya sakit semua Sama semua Sakit Demam apa Memangi Kalau siku Udah berapa hari bu Udah seminggu Udah diobat bu Itu kenapa bu Kenapa itu bisa demam bu Di abu siku Dalam denda mungkin Tokoh masyarakat setempat Berharap Pemerintah menyiagakan Petugas medis Di lokasi pengungsian ini Beras Untuk dimasak Sayur-sayuran Contohnya untuk makan Kesulitannya yang utama Jadi Kalau warga sini Kesehatan Kesehatan Medis ada disini Tapi jarang Tidak rutin tiap hari Tidak Sejatinya Harapan pengungsi ini Merupakan sesuatu Yang mengada-ngada Dalam aturan tersebut Di masa transisi ini Warga korban bencana Harus pindah Kehuntara Yang berada di halaman Rumahnya masing-masing Tenaga kesehatan Juga bertugas Di tempatnya Dalam hal ini Adalah puskesmas Jika warga Ingin memeriksakan Kesehatannya Maka warga Harus datang Ke puskesmas Kecuali Untuk warga Yang menderita sakit parah Atau ibu-ibu Yang akan melahirkan Eki Rafki Melaporkan Dari Pasaman Barat Pemerintah Melalui Kementerian Komunikasi Dan Informasi Akan menghentikan Siaran televisi Analog Mulai tanggal 30 April Mendatang Kota Padang Adalah salah satu Dari 116 Kota di Indonesia Yang masuk Dalam gelombang pertama Penghentian siaran analog Atau analog switch off Yang disingkat dengan ASO Mengharuskan lembaga penyiaran televisi Seperti SCTV dan Indosiar Beralih ke siaran televisi digital Masyarakat yang masih memiliki Televisi model lama Mesti menambahkan alat penerima tambahan Yang disebut Set-top box Atau STB Agar bisa menangkap siaran televisi digital Bagi masyarakat miskin Pemerintah membagikan secara gratis Alat tersebut Kepada daerah-daerah Yang masuk di gelombang pertama Pelaksanaan program ASO ini Seperti Kota Padang Namun hingga kini Pemerintah Kota Padang Belum terlibat secara aktif Dalam penyelenggaraan program ini Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Belum mengetahui petunjuk teknis Pelaksanaan program ASO Di Kota Bengkuang ini Mungkin kawan-kawan dari Dinas Sosial Pada hari ini Sebagai bentuk juga Dari turunan perintah Dari Kota Sosial Sudah melakukan mapping Permetaan itu Nah kemudian Di Padang sendiri nanti Juga belum kita ketahui Lokasi mana yang akan di switch off ini Nah mungkin Beberapa waktu ke depan Akan segera ada petunjuk Dari pusat Nah nanti baru kita akan Berbeda sama-sama dengan Dinas Sosial Warga miskin yang mendapatkan Bantuan STB Mengacu pada data Terpadu Kesejahteraan Sosial Atau DTKS Yang ada di Kota Padang Namun hingga kini Dinas Sosial juga belum mengetahui Teknis pelaksanaannya Ya itu kalau Leading sektornya Kita tanya siapa Maka ini kementerian Kominfo ya Siapa yang ditunjuk nanti Ya Kalau Dinas tentu Ya kewenangan tersendiri Biasanya ada Himbara Atau Inggrunan bank Negara Ataupun PT POS Terkait ini Teknisnya kita Sampai hari ini Belum Melihat Ataupun Membaca Teknis Alat penerima Siaran TV digital Atau set-top box Kini sudah banyak Dijual di toko-toko Elektronik Di Kota Padang Seperti di kawasan Blok A Lantai 2 Pasaraya Padang Masyarakat yang Tidak tergolong Keluarga miskin Atau tidak masuk Dalam data DTKS Bisa membeli Alat ini Dengan harga Rp250.000 Hingga Rp350.000 Per unit Arset Kusnadi Melaporkan Dari Padang